Hari ini saudara indikator politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya soal elektabilitas calon gubernur di Pilkada Jawa Barat. Dari hasil survei yang dilakukan mulai 20 hingga 27 Juni 2024 dengan 1.214 responden. Hasilnya nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menempati urutan teratas disusul nama mantan Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi. Jadi per hari ini kita tidak menemukan nama yang kompetitif selain Ridwan Kamil dan Dedy Mulyadi saja. Nah bagaimana kalau kita tanya alasan mereka. Nah setelah kita saudari nama-nama yang kemungkinan akan maju di 2024 dalam Pilkada di Jabar. Nah kekuatan Ridwan Kamil itu ada di faktor buktinya atas hasil kerjanya. Jadi hampir 20% orang yang menjawab variabel ini itu 39,7% diantaranya itu memilih Ridwan Kamil. Dan inilah saudara sejumlah nama mentereng yang masuk dalam top of mind dari hasil survei indikator politik calon gubernur Jawa Barat. Nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk Jakarta dan Jawa Barat Paling banyak disebut hingga menempati urutan pertama dengan 16% kemudian disusul nama Ridwan Kamil atau nama Dedy Mulyadi 11,2% dan juga nama komedian Alfian Syah Komeng yang meraih suara terbanyak di DPD Jabar pada pemilu lalu dan juga ada nama Ono Surono dari PDIP dan istri dari Ridwan Kamil Atalia Praratia. Dari daftar top of my indikator politik juga mengerucutkan lagi dengan mensimulasikan 6 nama dan nama Ridwan Kamil masih unggul 45,6% disusul nama Dedy Mulyadi 34,7% kemudian ada juga nama politisi sekaligus selebritas Dedy Yusuf 7,1% kemudian ada nama Bima Arya Sugiyarto 2,5% dan juga nama Ono Surono 1,3% dan yang terakhir muncul nama Ilham Akbar Habibi yang meraih 0,8%